Kita masih nunggu, tapi umumnya disini biasanya tempat untuk bermain anak-anak Seperti yang sahabat-sahabat sasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban diku, selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam Dan di kesempatan malam hari ini, sahabat salam berada di kota Taib Biasanya sahabat salam berbagi informasi seputar keadaan Madinah Dan saat ini akan berbagi suasana pasar malam terbesar yang ada di kota Taib Dan ini benar-benar Masya Allah Kita inti bagaimana kemeriahan salah satu tempat wisata di kota Taib Malam hari ini, ini Masya Allah, luar biasa kemeriahan masyarakat kota Taib Dan dari kota-kota yang lain menikmati suasana indahnya di Taib Biasanya jemaah umrah ataupun jemaah haji biasanya datang berkunjung menikmati indahnya penghijauan di kota Taib Namun di sisi lain seperti yang sahabat dan sahabati saksikan malam hari ini Kemeriahan masyarakat kota Taib Tidak hanya masyarakat kota Taib ya dari kota-kota yang lain yang menikmati indahnya malam hari Karena memang di kota Taib ini sahabat dikenal dengan kota dingin ya Dibandingkan dari kota-kota Mekah, kota Madinah dan kota-kota yang lain Sehingga tidak heran ketika musim panas datang Biasanya yang menjadi tumpuhan utama itu adalah kota Taib Karena disini di ketinggian sehingga setiap waktu di kota Taib itu selalu dingin loh sahabat Nih kita saksikan bagaimana kemeriahan dan kayaknya ada pentas juga disini sahabat Tapi karena masih belum dimulai Masya Allah raminya ya sahabat Ini terus terang beberapa bulan sahabat salam itu tidak datang ke kota Taib ini Dan ternyata melihat perubahan ketika mengintip kemeriahan masyarakat kota Taib Menikmati indahnya malam hari Dan berbagai wahana permainan juga disini super lengkap loh sahabat Air mancur disana juga itu seperti Dubai Karena disini dibagi dua tempat khusus permainan disini Dan juga ada pentas seni juga mungkin ada acara festival kurang tahu ini Kita masih nunggu Tapi umumnya disini biasanya tempat untuk bermain anak-anak Seperti yang sahabat-sahabat saksikan Indonesia Kalau di Indonesia mungkin suatu hal yang biasa-biasa saja Tapi kalau di Arab Saudi ketika ada acara seperti ini Ini sangat luar biasa Masya Allah tabarakallah tuh Perhatikan Nih sahabat Jadi disini juga banyak kuliner-kuliner yang dipersiapkan juga Jadi sahabat tinggal membeli seperti french fries Makanan-makanan yang lain pokoknya disini kayaknya super lengkap banget Nih Jadi benar-benar tidak hanya masyarakat kota Taib ya Jadi hampir se-Arab Saudi Mereka datang kesini karena memang cuaca Kalau di kota-kota lain saat ini seperti di Madinah, di Mekah Di Cedah itu suasananya panas Jadi destinasi utama yang paling enak dikunjungi adalah kota Taib Karena kota Taib itu memang sangat dingin Dan suasana malam hari ini Aduh benar-benar bersahabat sekali Masya Allah tabarakallah tuh Perhatikan sahabat Luar biasa Indahnya malam hari Aduh benar-benar kaget Keramaian yang terjadi saat ini Di malam hari ini Jadi Di sisi lain seperti inilah kehidupan malam Di pasar malam ya Di hadiga ataupun Tempat wisata Yang saat ini Masya Allah tabarakallah Kebebasan-kebebasan disini sudah bisa Duduk-duduk Santai Dan kayaknya sebagian besar mereka menunggu Acara yang akan digelar ini sahabat Allah alam Soalnya sudah siap semua ini Kayak semacam dandut juga kayaknya ya Tuh sahabat Makanya kita juga nunggu nanti seperti apa Kemeriahan yang Ada di tempat ini Panggungnya sudah siap nih Cuman sayang nih Belum kita mulai Masya Allah Tuh sahabat Tuh sahabat Bener-bener luar biasa Masya Allah Ini kita Di ujung kanan Ujung kiri semuanya sudah Dipersiapkan ya Dan mereka kayaknya Sebagian besar Mereka menunggu untuk acara ini ya Masya Allah Masya Allah Kita kesini Masya Allah Masya Allah Padat sekali ya Ini kursi-kursinya juga Enak ya sahabat tuh Keren sih Kita juga mau menunggu Seperti apa sih acaranya nanti Acara dangdut Arab Saudi Karena Nanti juga kita akan nanya-nanya Ini Ketika musim dingin ini Biasanya Berjalan berapa lama nih Orang Arab Masya Allah Karena saya bersama Mak Aida channel Mana dia Mana beliau Kita sama Aida channel Mana Beliau barusan ada disini sahabat Tuh Jadi disini Dan disini juga Perbayar ya Sekali lagi bagi yang Mau sewa-sewa Seperti ini Tempat Wahana permainan ini Ini perbayar Ya Semuanya perbayar Sekali main Kurang lebih Sekitar 12 Rial Atau sekitar 50 ribu ya Masya Allah Tuh Asik ya Ketika kita Bisa Membawa Keluarga-keluarga kita Menikmati Suasana di Rudolf Mana ya Tuh Masya Allah Masya Allah Tuh Kemeryahan tuh Malam hari Sahabat Rame banget ya Duduk-duduk santai Dan Saya mau ketemu sama Mak dulu Masya Allah Nah ini kita beli Kentang Sahabat Jadi Makanan-makanan ringan Juga disini Sudah sedia Beli apa Mak Berapaan itu Mak Biasanya Ini acaranya Gimana Kalau boleh tahu Saya juga Kurang begitu Paham Ini Kayak acara konser Atau acara Dangdut gitu ya Kayak dangdut Kalau di Indonesia Ini mulainya Dari jam berapa Biasanya Ini dari Asar Apa dari Duhur Duhur ya Jadi Memang Ketika musim dingin Masyarakat tuh Disuguhin dengan Acara seperti ini Liburan Ya Jadi Kalau di kita Di pasar malam Lebih ke pasar malam Tapi Asiknya lagi Pemerintah itu Menyediakan Seperti halnya Kayak acara Konser Kecil-kecilan Ya Cuman sekarang Karena masih sholat Jadi belum Biasanya yang tampil Ini siapa Mak gitu ya Nanti tuh Disini tuh Ada kuis Berarti mereka Itu sengaja Nunggu ya Masya Allah Kita lihat Keseruannya Setelah sholat Kita penasaran juga Sahabat Makanya kita ngajak Sahabat dan sahabati Bagaimana keseruan Masyarakat Arab Saudi Joget Dangdut Masya Allah Tabarokallah Luar biasa Padatnya Jadi kita Pun Enak Oh jagung Enak jagungnya Kayak Ini jagung Arab Gede-gede Ternyata jagung Arab Tentu Tentu selamat menikmati selamat menikmati pagi loh sahabat pokoknya bagi kalian semua teman-teman yang ada di kota Mekang Taib, bagi khusus yang ingin menikmati hiburan malam hari datang ke kota Taib jijamin pasti satisfied terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sudah menyimak tayangan video ini sampai selesai itu aku untuk kalian semua semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah diberikan panjang umur dan semoga apa yang menjadi yang punya hajat harapan untuk melaksanakan ibadah umur dan haji semoga diijab oleh Allah SWT oke terima kasih saya akhiri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye